Aku membawa hadiah untuk ulang tahun, T. Apa? Kamu mau aku memakai topi pasta jelek ini? Baik, senang. Buka hadiahmu sebelum aku ambil kembali. Kira-kira apa ya? Kelang berduring? Aku tak mau ini. Aku mau skateboard. 10 ribu dolar? Aku tak punya uang untuk membelinya. Wow, lihat. Dempetku penuh sarang laba-laba. Aku kecewa. Kalau ini... Ini roda pekerjaan. Apapun pekerjaan yang dipilihnya, Wednesday harus melakukannya. Aku akan memutarnya. Oh tidak, dia pergi kemana? Pekerjaan apa kali ini? Hilangkan sorotannya. Sepertinya aku dokter hewan. Di mana alatku? Stratoskop dan suntikan. Aku pilih suntikan. Ini pasien pertamaku. Ayo ke sini. Jarum itu menakutkan. Tenang. Tak ada jarum. Biar ku tunjukkan cara ramuan ini membuat tanaman menjadi lebih baik. Lihat? Penggemas, kan? Sembunyikan gigita jamu. Baiklah, tak ada lagi jarum. Ayo kita periksa anjingmu. Kaginya terluka karena serpihan kayu. Kita cuma perlu pompa untuk itu. Tetap kenal. Masalah selesai. Masalah selesai. Bagus sekali. Tunggu. Jangan biarkan dia berjalan tanpa sepatu. Jarumnya untuk apa? Hei! Gunakan balon sebagai sepatu untuk anjingmu. Ya, anjingku merasa jauh lebih baik. Tolong berikan balonku. Berapa biayanya? Ini cukup. Sekarang pergilah. 50, 100, ketuk-ketuk. Pengiriman uang. Pekerjaan berikutnya adalah... Sekarang apa lagi? Penata rambut dengan boneka Barbie? Setidaknya aku masih punya pisau potongku. Hah? Ada kepala untuk dipotong? Tidak. Tata rambutku seperti gaya rambut Barbie itu. Baiklah. Sekarang berbaring di atas papan potong. Aku belajar trik pisau ini saat aku menjadi koki. Apakah dia akan membuat gaya rambut sushi? Dihat hasil potongku. Sempurna. Selanjutnya, kamu harus masuk ke mesin cuci. Ini agar rambutmu bisa diwarnai menjadi hitam. Wow, wow, wow. Semuanya selesai. Kamu terlihat sempurna. Ini uangnya. Tapi... Apa? Oh, tidak. Kamu bisa perbaiki gigiku. Sepertinya aku seorang dokter gigi. Aku mau lihat alatnya. Kita akan palu gigimu. Tidak. Bagaimana dengan suntikan raksasa? Tidak, tidak. Aku tahu. Kita harus mencabutnya. Jangan. Oh, tunggu. Aku punya ide yang lebih baik. Busur dan panah. Ikat benang di sekitar gigimu. Dan ikat ujung lainnya di panah. Siap. Wow, gigi jelekku hilang. Lalu bagaimana? Biar aku periksa gigimu dulu. Buka mulut. Gigi depanmu harus diganti. Ganti dengan ilin ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tidak. Bagaimana kalau cacing? Tidak. Baiklah. Bagaimana dengan permain kenyal? Aku suka bermain kenyal. Sekarang aku bisa pergi. Tidak. Kamu harus bayar dulu. Baik. Ini uangnya. Bagus. Sekarang kamu bisa pergi. Pekerjaan Wednesday selanjutnya adalah... Koki di restoran sushi? Aku bisa bermain dengan pisau. Tidak. Kamu mau masak dengan benda itu? Ikuti resep ini. Kamu harus membuat sushi. Sushi? Baiklah. Ini artinya aku perlu ikan. Dan putri gunyung ini punya ekor ikan. Bahan utamanya ketemu. Aku perlu kaki dan jaring untuk menangkapnya. Tolong. Tanggapan besar hari ini. Kemarilah. Tolong aku. Tolong. Wow. Kokinya memberiku kaki. Terima kasih untuk ekormu. Aku suka kakiku yang baru. Ayo kita potong. Aku selalu senang menggunakan pisau. Aku harus mengambil daging di dalamnya. Dapat. Daging ikan yang segar. Digiri spesial siap disajikan. Turun ke kakimu dari meja. Makananmu sudah siap. Ini apa? Baunya familia? Baiklah. Aku tak sabar ingin mencicipinya. Enak sekali. Ini uangnya. Bagus. Aku akan menyimpannya di celenganku. Buk. Seorang perigigi. Ini konyol. Lepaskan sayap jelek ini. Kuharap aku bisa menghilang. Lagi? Tidak berhasil. Apa yang membuatmu berpikir aku ingin digimu? Dengan, aku bahkan tak punya uang untuk membelinya. Dompetku kosong. Kosong. Aku mau uang untuk gigiku. Aku bilang tidak. Diamlah. Jika kamu tak ingin tersenyum, akan kubuat kamu tersenyum. Selesai. Kamu mau gigimu kembalikan? Aku punya solusinya. Kita lepas lakbannya. Buka mulutmu lebar-lebar. Akanku tempelkan gigimu kembali. Hayah. Sempurna. Gigiku kembali? Wow. Aku benci pekerjaan ini. Ini uangnya. Kerja bagus. Satu sen? Terserahlah. Uang tetap uang. Tidak menerima koin. Tolong berikan aku kuku yang bagus. Tunggu. Bukannya kamu berubah menjadi serigala saat bulan purnama. Wow. Kamu tak akan memakan siapapun. Benda ini akan membuatmu berpilaku baik untuk sementara waktu. Kuku-kuku ini terlalu kasar. Aku butuh alat yang lebih kuat. Sekarang bersiaplah. Ini lebih bagus? Akhirnya. Sekarang pilih warnanya. Warna pastel. Iyuh. Kukumu sudah selesai. Aku suka kuku baruku. Jangan makan temanku. Tentu saja. Aku hanya ingin memberimu uang. Aduh. Sekarang aku penjaga keamanan di bioskop. Tak boleh bawa permen. Aku pasti bisa melakukannya. Berhenti. Tak boleh bawa permen ke dalam bioskop. Aku bilang tak boleh bawa permen. Ini menyenangkan. Berhenti. Tak boleh bawa permen. Aku tak bawa permen. Akanku periksa lenganmu. Hahaha. Sudah kubilang. Tak ada permen. Baiklah. Berikan tiketmu. Bu NSD mendapatkan pengeliatan gaib. Jadi sebenarnya, dia membawa tangan palsu untuk menyemunyikan permennya. Dia dapat masalah. Ting, aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk melakukan pancow dengan orang itu. Ayo, ayo. Hah? Aku akan mengawasimu. Dan pertarungannya dimulai. Tiga, dua, satu. Mulai. Dia kuat sekali. Aku tak boleh kalah. Oh tidak. Tangan palsuku. Aha. Kamu menyembunyikan permennya. Ups. Keluar dari sini. Aduh. Bagus sekali, Ting. Tos. Gajiku. Kita simpan di celengan. Kita harus menabungnya. Jangan dibelanjakan. Kita sembunyikan beberapa permen juga di sana. Siapa yang datang jam segini? Aku pengasuh baru. Tentu saja. Masuklah. Selamat datang di rumah kami. Aku akan membahas aturan rumah. Membosankan. Aku perlu memperbaiki lipstickku. Sebelum aku pergi, ini gajimu. Tapi akan diberikan nanti setelah pekerjaanmu selesai. Aku mau lipstick ini. Itu lipstickku. Jangan digigit. Aku tak percaya kamu menggigit lipstick favoritku. Tuarkan itu. Menjijikan. Maaf. Tidak, tidak, tidak. Jangan menangis. Baiklah. Aku akan memberimu permen. Jadi diamlah. Baiklah. Waktunya melakukan trik. Sabarlah. Tuangkan Coca-Cola ke dalam tebung lipstick kosong. Pergilah. Sampai di mana tadi? Aku berhasil. Hampir selesai. Mana permenku? Biarkan Coca-Cola-nya membeku dulu. Sekarang sudah siap. Berhenti merengek. Ini permen lipstickmu. Aku jadi lelah. Pengersu, bangunlah. Gajimu sudah siap. Aku mencium bau uang. Kita akan menjadi kaya, Ting. Ya. Apa? Kita punya cukup uang untuk membeli skateboard impianmu. Ria itu kenapa? Tidak. Aku tak tahu jam berapa sekarang. Tasku? Pencuri! Tolong! Apa? Sepertinya aku adalah seorang polisi. Terima kasih, petugas. Hah? Maaf. Aku butuh tangan itu. Tangkap dia, Ting. Aduh. Pencuri jahat. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit. Bon? Wow! Oh! Lihat apa ini. Tasku! Terima kasih, petugas. Aku ingin memberimu uang sebagai hadiah. Uang? Terima kasih. Pergilah. Kita belum boleh membelanjakannya. Semua pekerjaan itu membuatku lelah. Aku perlu tidur setidaknya seminggu. Akhirnya. Hah? Benar. Ayo hitung uang di celengan kita. Hei. Berikan. Berhenti. Berhenti. Bagus. Oh. Kita punya banyak uang. Wuhu. Cita-citaku menjadi dokter. Akhirnya terwujud. Oh tidak. Tolong. Sekarang, Wednesday adalah seorang alih dengan bor dan peralatan tajam. Ini akan segera berakhir. Tidak, tidak. Aduh. Astaga. Apa yang dia lakukan pada Barbie? Halo? Ada orang di sini? Hah? Ancih. Seekor duyung kecil. Sepertinya kamu sakit. Duduklah. Sing, berikan dulu dia tisu. Aku tak berhenti bersih. Terima kasih untuk tisunya. Itu air mancur lendir. Menjijikan. Kamu menyemprotkan lendir ke seluruh ruanganku. Iuh, ada juga menempel padaku. Iuh. Cukup. Ini adalah kode merah. Kita bersihkan semua lendir itu dengan peniup daun. Ini kencang sekali. Tolong. Selesai. Fiu. Acih. Aku masih sakit. Ah, benar. Aku lupa memberimu obat semprot. Buka mulutmu. Tidak. Aku tidak suka. Aku tahu trik untuk meyakinkannya. Kamu mau permain semprot? Ya. Tapi tutup dulu matamu. Sudah? Oke. Akan kesemprotkan obatnya. Dan dia tak akan menyadarinya. Rasanya manis. Aku merasa enakan sekarang. Terima kasih, dong. Ada lendir yang tersisa. Iuh. Dokter. Ini aku. Ariel. Ada apa? Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Ini sangat memalukan. Lihat. Aku punya jerawat di bukongku. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Bisakah lakukan sesuatu? Tentu saja. Ayo. Apa yang akan kita lakukan? Lihat saja nanti. Tenggu. Aku membawa trisulaku. Tengkuraplah. Oke. Lalu? Kita akan menggunakan trisulamu. Bagaimana caranya? Kacamata keselamatan. Cek. Aku akan memencet jerawatmu dengan trisula. Serius? Apakah akan sakit? Oh-oh. Ini akan menjadi kekacauan yang berlendir. Setelah ini, aku harus mandi. Jerawatmu besar dan berlendir. Sepertinya itu yang terakhir. Wow. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Syukurlah. Itu adalah pengorbanan yang harus aku lakukan. Aku akan menyemprotkan antiseptik untuk mencegah infeksi. Dan menutupinya dengan perban. Wow. Aku bisa duduk lagi. Waktunya membayar. Ini. Ambillah jepit rambut mutiara aku. Ini sangat berharga. Aku tak menggunakan jepit rambut. Ah. Baiklah. Mungkin aku bisa menjualnya. Saatnya kembali berbisnis. Harus berhati-hati. Eh. Tolong. Itu Ken dan Barbie. Barbie akan melahirkan. Hah? Baiklah. Air ketubannya sudah pecah. Dia segera melahirkan. Ah. Ayo keluarkan bayinya. Ayo Barbie. Ketempat tidur. Akan kesulih muti kakimu. Eh. Aduh. Jangan keras-keras. Jari-jariku. Sepertinya kamu mematahkannya. Ayo periksa kondisi bayimu. Ya. Dia siap untuk keluar sekarang. Mengejanlah Barbie. Tidak. Aku belum siap. Mengejanlah. Mengajan lebih keras atau akan ku tarik bayinya keluar dengan ini? Tidak. Jangan. Aku akan membuatmu tenang. Tangan yang berjalan. Sebuah teriakan saja cukup membuat Barbie melahirkan bayinya. Anak kita. Bayi perempuanmu sehat. Oh. Dia mirip denganku. Laba-laba kecil yang lucu. Hah? Spider-Man asli. Dokter. Tolong. Aku digigit ular. Menarik. Kamu menjadi hijau. Dan lambamu berubah jadi ular. Terdengar seperti penyakit terius. Aku berubah menjadi manusia ular. Tenang. Akanku lepas ular itu darimu. Pelan-pelan saja saat melepasnya. Lihat. Kamu memang penyelamat. Akanku perihara dia. Selamat datang di rumah barumu. Bagaimana dengan gigitan ularnya? Coba kulihat. Sepertinya tari ngularnya tertinggal. Aku tahu. Pompaganda. Ini akan mencabut tarinya dengan mudah. Tentu saja. Gigitan laba-laba akan mengubahmu kembali menjadi Spider-Man. Aduh. Wow. Berhasil. Aku kembali menjadi Spider-Man. Huri. Bayarlah. Oh, sia. Dah, dok. Dasar serangga. Kamu berhutang padaku. Selamat datang di klinik dokter Wednesday. Aku tak percaya Wednesday dengan jarum suntik itu. Apa yang akan dia suntikan, Keting? Diamlah. Atau aku akan mengikatmu. Serum ini akan mengubah hidupmu. Tidak. Apa yang kamu lakukan padaku? Eksperimenku berhasil. Apa yang terjadi padaku? Aku tumbuh. Ini luar biasa. Tak mungkin. Apakah lenganku tumbuh? Bukan hanya lengang. Tapi seluruh tubuh. Aku merasa sangat lengkap. Haha. Aku jadi manusia. Sudah ku bilang ini akan mengubah hidupmu. Hah? Lenganku menghilang. Oh, tidak. Kepalaku sakit. Kakiku. Aku tinggalkan tangan lagi. Oh, sepertinya kita harus melakukan percobaan lagi. Hei, apa itu genangan air? Apa itu? Air mata. Sepertinya momi Lokex dalam situasi kusut. Bantu aku meluruskan lenganku. Tak boleh berisik di rumah sakitku. Baik, aku akan diam. Sekarang giliranku. Apa? Kita butuh gunting taman. Jangan potong lenganku. Tidak. Akan kau gunakan lingis di ujung yang lain. Untuk apa itu? Lihatlah. Lingisnya untuk mendorong dan meluruskan lenganmu. Aduh. Ini lebih sulit dari yang kukira. Aku butuh bantuan. Hah? Apa yang tangan ini lakukan? Tenang. Dia membantu memlepaskan cengkeramanmu. Sekarang akan lebih mudah menarik lenganmu keluar. Tidak, tidak. Wow. Kamu menyelamatkanku. Lenganku bebas. Berapa bayarannya? 200 dolar. Tapi aku cuma punya 100 dolar. Baiklah. Akan kupotong lenganmu sebagai penggantinya. Jangan. Maaf. Ini 200 dolar. Baguslah. Sekarang kamu bisa pergi. Oh, tidak. Ada kail di lidah Ariel. Coba aku lihat lebih dekat. Kail pancing, ya? Sepertinya masih menempel pada alat pancing. Akanku cari tahu dari mana asalnya. Aha. Tarik. Wow. Nelayan nakal. Lihat yang kamu tangkap. Seekor duyung. Aku menangkap duyung. Tunggu. Wow. Astaga. Sepertinya nelayan itu terkena penyakit cinta. Aku tak ingin berciuman. Cium ikan yang bau saja. Wow. Hah? Ada yang mencium aneh. Oh. Sangat penyijikan. Hehehe. Bisa bantu aku sekarang? Saatnya mau motong talinya. Selesai. Pergilah nelayan. Sekarang giliran lidah Ariel. Akanku potong kailnya. Lalu akanku tarik sisa kailnya pelan-pelan. Mudah. Sekali. Kau berhasil. Hah? Masih ada lubang di lidahku. Aku tahu solusinya. Karena sudah ada lubang di lidahmu, pasang saja tindik di situ. Tengkarok yang keren, kan? Ini berat. Aku tak suka. Ajak rambutku sedikit. Aku adalah doyong rockstar. Ambil semua mutiara dari kerangku. Aku harus terlihat keren. Obatnya sudah datang. Hah? Apa itu? Aduh, maaf. Aku tak melihatnya. Ya ampun. Berikan tanganmu. Dan ikuti aku. Apa kita sudah sampai? Duduklah di tempat tidur. Begitu. Ting, berikan tangnya. Oh-oh. Untuk apa tangnya? Saatnya mencabut gigi tanaman piranha. Aku akan mencabutnya satu persatu. Mudah sekali. Tercabut. Ini cukup tajam. Beberapa gigi lagi. Yang terakhir, semua gigi sudah tercabut. Simpanlah sebagai kenang-kenangan, Ting. Sangat berat. Aduh. Baiklah. Sekarang mencabut tanaman piranha-nya. Kamu menyelamatkanku. Kamu menyelamatkanku. Astaga. Kepalaku penuh lendir dan bekas gigitan. Aku harus mandi. Wahoo. Aku punya beberapa koin emas untukmu. Bagus. Koin emas. Baik sekali. Tanaman piranha sedih tanpa giginya. Berbiang malang akan dipenggal. Ini asap dari mana? Kelelawar. Aku tahu. Dracula. Tunjukkan wajahmu. Aku malu, tapi baiklah. Aku punya taring yang terlalu besar. Ya ampun. Tolong kecilkan taringku. Coba kulihat. Alat penggal. Aku tahu. Aku dapat solusinya. Letakkan taringmu di sini. Dan aku akan memotongnya. Kamu yakin ini tak akan sakit? Terlihat menyeramkan? Aku berubah pikiran. Oh, baiklah. Akan kulakukan. Aku takut. Jangan khawatir. Selesai. Sudah terpotong. Hah? Masih besar. Baiklah. Kita potong saja. Apa itu? Aku akan memotong sisa taring bandil itu. Lihat saja sendiri. Selesai. Taring besarku hilang. Tapi sekarang aku tak punya taring sama sekali. Sabar sedikit. Aku punya koleksi taring di sini. Pilihlah. Ada banyak macam. Hmm. Ya. Itu saja. Oke. Taring pelangi. Cobalah. Baiklah. Bagaimana? Aku merasa berkilau. Terima kasih, dok. Aku pergi. Ups. Aku lupa membayar. Koin kuno. Apa yang bisa aku beli dengan ini? Tidak ada yang melihat. Kesempatanku makan premen. Aku punya satu botol penuh. Hmm. Enak sekali. Kenapa kamu belum tidur? Ya ampun. Gigimu sangat kotor. Tak boleh makan lagi, nak. Waktunya sikat gigi. Tidak mau. Hmm. Sikat gigimu. Hey. Biarkan aku yang mengurus ini. Ting. Aku butuh bantuan. Apa yang sedang dilakukan Wednesday? Astaga. Si Ting punya mulut. Mari cabut gigimu. Iyuh. Gigi yang rusak berubah menjadi monster. Hah? Aku harus membelah gigi ini. Dengan pisau. Harus membuatnya menjadi menakutkan sekali agar si kecil bisa melihatnya. Lihat semua infeksinya di dalam. Inilah yang terjadi jika kamu tidak menggosok gigi. Tidak. Aku akan menyikat gigiku. Aku tak ingin memiliki gigi monster. Wow. Rasanya tidak percaya trikmu berhasil. Hey. Bangun. Oh tidak. Gadis itu terjatuh dari tempat tidurnya karena kaget. Aduh. Kakiku tergores. Tolong. Dokter. Aku datang. Ada apa? Aku terluka. Oh sayang. Kita harus merawatnya segera. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu. Aku akan menyentikan salep ke kapas. Tekan sisi lainnya. Dan biarkan semua salep berkumpul di satu ujung kapas. Oleskan dengan lembut pada luka. Dan selesaikan dengan plaster bahagia. Tentu saja ini membuatku bahagia. Terima kasih dokter Barbie. Tips tentang penyiksaan. Ini hanya bacaan mingguan biasa milik Wednesday. Berhenti batuk. Cukup. Kamu sudah melampaui batas kesabaranku. Serahkan bonekamu padaku untuk dihukum. Tunggu. Saya punya ide yang lebih baik. Mari mulai dengan mencukur rambutnya. Kasihan Barbie. Tidak. Jangan dipotong. Ini bukan makeover rambut yang diharapkan. Rambutku. Kali ini saya butuh seluruh kepalanya. Sungguh memuaskan. Aku akan mengisi kepalanya dengan daun teh. Berhenti batuk. Aku akan merendam Barbie di air seperti kantung teh. Kemudian mengocok dia seperti garam. Sehingga remah teh akan keluar. Aduk-aduk-aduk. Sampai air berubah menjadi coklat. Ini. Minum sedikit teh panas untuk batukmu. Aku tidak suka baunya. Usaha terakhir untuk membuatmu berhenti batuk. Aku akan menutup mulutmu dengan selotip. Hah, betapa damainya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada selotip di mulutnya? Ini tidak akan menyembuhkan batuknya. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Yang dia butuhkan adalah sirup batuk. Ini beraroma jeruk. Ini, ambil ini. Aku tidak suka obat. Apa? Apa yang harus dilakukan? Aku tahu. Aku akan menyembunyikan obat di dalam kalin soda. Tambahkan sedotan untuk benar-benar membuatnya meyakinkan. Ambil ini. Soda permainan lezat ini. Dia tidak akan tahu dia sedang minum langsung dari botol obat. Lihat? Tuhiku berhasil lebih baik daripada milikmu. Terserah. Aku pasti menang dalam tantangan adu kekuatan lengan ini. Ayo dong. Aduh, kok kalah? Hei, kamu mematakan kuku-ku. Tolong. Ada apa ini? Oh, tidak. Dia mematakan kuku. Ini salah si, Teng. Tidak. Tidak masalah. Aku juga punya kuku yang patah. Kamu bukan yang istimewa. Aku menggunakan bunting taman untuk menghiasnya. Tidak. Berikan tanganmu. Kamu membuatku ketakutan. Hei, apa yang kau lakukan? Apa? Tinggalkan saja dan biar aku yang mengurus ini. Oh, kasihan. Coba aku lihat. Kuku yang patah ya? Yikes. Kita perlu menutupnya. Aha. Berikan selai daun. Tolong. Pertama, aku akan menutupi kukumu dengan daun. Dan memotongnya sesuai ukuran kuku kamu. Tentu saja, kita harus membuat ini cantik dengan kutik pink. Glitter membuat galanya menyenangkan. Bagaimana? Kamu suka kuku barumu? Pink dan berkilau. Sesuai seleraku. Gerakan ujung jarimu. Wow, terlihat sangat cantik. Aku ingin membangun menara dengan balok-balok ini. Wow, Wednesday mengenakan earphone. Itulah mengapa dia benar-benar merasakan gerakan tanah itu. Oh-oh, dia menabrak balok-balok gadis itu. Dan salah satu langsung masuk ke tenggorokan gadis itu. Wednesday terlalu asyik menari sehingga tidak mendengar gadis itu. Oh, tidak. Tolong, aku tersedak. Aku akan melakukan manufur Hamlet. Ayo, dorong keluar. Berhasil. Mengapa kamu begitu sembrono, Wednesday? Oh Tuhan, aku tidak percaya di menelan balok sebesar ini. Oh, aku punya ide. Coba kita lihat kotak earphone ini. Ini akan cocok. Aku akan menuangkan coklat ke dalam catakan earphone. Tutup dan biarkan mengeras. Goyang-goyang, goyang-goyang. Lihat, coklatnya berbentuk earphone. Lebih baik lagi, kamu bisa menjelupkannya ke dalam saus coklat, taburan stroberi, dan bubuk blueberry. Dicoba. Nyum, rasanya nendang. Aku senang, kamu suka. Wow, semangkanya besar banget. Biasanya, Wednesday akan menggunakan pisau untuk memotongnya. Aku lebih suka menggunakan pemukul burduri dan menghancurkannya. Haiya! Belum pernah merasa sesemangat itu. Istirahat dulu, ah. Aku meletakkan pemukulnya dulu. Hati-hati. Hah? Aduh, aduh, aduh. Pantatku sakit. Berbalik dan biarkan aku melihat. Duri, apakah kamu baru saja diluk di pemukul? Oh, baiklah. Magnet Raksasa akan menariknya keluar. Jangan bergerak. Ini menarikku juga. Apa-apa? Anini, berhenti lakukan itu padanya. Pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Coba aku lihat. Oh, Tuhan. Itu terlihat menyakitkan. Aku tahu. Aku bisa menggunakan suntik. Kamu tak akan merasakan apa-apa ketika aku menariknya keluar. Siap. Tarik nafas dalam-dalam. Aku akan menariknya sekarang. Ya, Tuhan. Syukurlah kita berhasil mengeluarkannya. Terima kasih telah menyelamatkan, Koba Haripi. Oh, oh. Sepertinya ada yang bakalan memiliki pagi yang buruk. Kenapa aku punya begitu banyak jerawat? Kamu membuat teling aku pecah. Jerawat. Ya, ini memuaskan. Waktunya melakukan eksperimen. Oh, oh. Apa yang dia lakukan sekarang? Ah, saya punya tikus-tikus. Nah, tinggal mengambil sedikit tanah kuburan. Tuangkan sedikit dalam labu. Dan sekarang kita akan menambahkan sedikit bisa ular. Biarkan semuanya keluar, kawan. Ini seharusnya cukup. Apa itu? Bahan terakhir. Darah. Saya tidak akan memberitahu Anda dari mana asalnya. Campuran hampir siap. Mari kita tuangkan ke dalam mesin pembuat masker wajah. Dan tambahkan tablet min. Masker wajah sedang dibuat. Eksperimenku sedang berlangsung. Cobalah. Saya yakin masker wajah ini akan menghilangkan jerawatmu. Kamu hanya perlu terlihat seperti Grinch bentar. Mari kita lihat. Kamu membuatnya semakin buruk. Ups. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Menyingkir. Sakit. Beri aku waktu. Aku akan membuat perawatan kulit yang lebih baik. Pertama, kita perlu memecahkan telur dan menuangkan putihnya tanpa kuning telur. Lalu kita akan mengocoknya dengan kuat. Saat putih telur berubah menjadi busa, pindahkan ke dalam botol. Lihatlah tubuh baru keren, Ken. Lihat ini. Ken akan mengeluarkan busa saat kita meremas tubuhnya. Biar ken jatuh di atas jerawatmu. Pijat wajah yang baik saat kita melakukannya. Kita hampir selesai. Lapa wajahmu sekarang dan mari kita lihat hasilnya. Kulitku begitu halus. Kita sudah memiliki pagi yang hebat sekarang. Lompat, lompat, lompat. Oh Tuhan, anak itu mengotori tempat tidur. Berhenti sekarang juga. Tidak mau. Eh, aku akan bermain di tempat ini. Kemari. Ouch! Mau pergi kemana? Oh-oh. Apa itu bot? Tenang saja. Itu menyeramkan. Tidak! Berhenti berlari. Kembali ke sini. Tunjukkan padaku kakimu yang kotor. Ini tidak berhasil. Kamu baik-baik saja. Dokter itu mengejar aku dengan bur. Kalau begitu, aku punya sabun berbau bunga. Dan bisa membuat cap bunga. Angkat kakimu. Lihat, aku akan menekan busa pada kakimu. Bunga yang cantik bukan? Oke, sekarang aku akan mengikut kotorannya. Siapa yang butuh luluran kakimu ketika kamu punya ini? Geli! Selesai. Sekarang kamu bisa lompat sesuka hatimu. Setinggi-tingginya. Yeay! Aku suka melompat! Kebelut! Wow! Itu ya, Menem? Banyak juga. Kepengen melompat ke dalamnya. Mereka terjebak di hidungku. Dokter, tolong aku. Duduklah. Tunjukkan di mana masalahmu. Aku tidak bisa bernafas. Aku punya solusi untuk itu. Nah, aku akan menempelkan sedikit pita dengan tali di atasnya. Lalu, mengaitkan ujung lain dari tali ini pada bayanan helikopter ini. Ketika helikopter ini terbang, itu akan menarik M&M keluar dari hidungmu. Waktunya untuk terbang. Oh, itu benang M&M panjang. Ini benar-benar berhasil. Apa yang terjadi? Anak yang berteriak? Wednesday? Helikopter dengan ingus dan M&M? Ini tidak terlihat aman. Kamu perlu mencari solusi yang lebih baik. Biarkan aku melihat. Oh, tunggu. Aku punya ide. Kita bisa menggunakan irigator hidung ini. Tempelkan pada satu lubang hidung. Dan itu akan mendorong semua M&M keluar dari yang lain. Iuh! Rasanya sangat lega bisa bernafas lagi. Kamu aman sekarang. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh-oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Tuenasde. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Oh, kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut. Serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk menculupkan kaki berpasir. Akhirnya membersihkan pasir dari kakiku. Dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak, tidak, tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh, tidak. Itu mengigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Idet. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Wah, mengapa mereka selalu membuat masalah. Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu. Dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat? Wow, giliranku, giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah mengisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawai yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut? Racun kecil ini adalah temanku. Model ini cantik. Minis deh, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjumpurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu. Gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Puff, semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Ah, saat ini mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku. Aku punya rencana untukmu. Ayo, Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di kelapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Ah, lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi kelam. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutupi ini. Hari ini semakin seru saja. Cewek-cewek ini sedang berjemur ria. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Iuh, ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memelukan. Lollipop? Aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar. Tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Keliatannya kamu masih punya lollipop. Oh, ada lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah. Gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Inet sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan med yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong. Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong med yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan. Lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kecamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Woylah. Pfizer instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Apa yang terjadi dengan med yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giraan Wednesday untuk bersantai dan giraan Inet untuk merasa frustrasi. Hmm, tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La, 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 la. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan. Kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepat, Wednesday. Ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu, kayu, kayu. Penanggungu dalam airan kuna. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku? Aku tidak bisa berenang. Tolong! Pelampung stik kolam berenang dan kapal. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam berenang. Lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus. Aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong! Aku nyaris tenggelam! Ah, matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bersermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan meluangkan tabir surya ke dalam nampat. Gulungkan. Dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Dilengan dan kaki juga. Dan dadah. Terima kasih atas sebentuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya sayur jangan berdiri di depan linding putih. Atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Hahaha. Tunggu. Apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk. Dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap DIY? Hah? Uh. Kamu tukang tiru. Nah. Sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Uh. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu ternang. Oh-oh. Ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu. Ini aku. Imen. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk menghapiskannya dengan warna hitam. Lai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat. Aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Wow. Ada petri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow. Tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik. Tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, tidak. Jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhnya aku manusia. Tidak. Aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payah. Tersis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Tidak ada camilan yang lebih enak daripada cola jelly. Sayang, mari kita selfie. Senyum. Hah? Kenapa gigimu hitam? Astaga. Pelayan. Ada apa? Kita harus bersihkan gigi Chelsea. Aku punya berbagai macam sikat gigi. Pilih yang kamu suka. Aku tak mau. Lakukan sesuatu. Hmm. Aha. Sikat gigi elektrik bergambar unicorn disetai lampu. Ini dia. Semuanya bersih. Kerja bagus. Aku bangga pada putriku. Apel dibor listrik. Beginilah cara keluarga Adams untuk makan. Oh-oh. Apa itu gigi Wednesday? Ada apa, sayang? Oh, tidak. Gigimu tanggal kena apel itu. Mengerikan. Kembalikan gigiku. Aku tahu caranya. Di cincinku ada beberapa bola termoplastik yang bisa kita tuang ke dalam mangkuk dengan air. Biarkan mengeras. Dan kemudian bentuk seperti gigi. Nyo, aku ingin mencoba gigi baruku. Tidak. Jangan makan apel untuk sementara waktu. Chelsea mengoles lipstick pada Barbie. Setidaknya dia sudah mencoba. Oh, hai sayang. Ada apa? Apa itu lipstickku? Apa yang lucu? Apa yang kamu lakukan pada ibu? Maaf. Maksudku, ini agak bagus. Hahaha. Ternyata ada badut di sini. Biarkan dia oleskan lipstick padamu kalau begitu. Tak akan. Kamu tak bisa memaksaku. Bahkan kalau dibayar dengan emas. Emas? Aku sangat suka riasan dan emas. Baiklah. Ayo mulai. Ini akan sangat menyenangkan. Aku akan membuat bibirmu sangat seksi. Sini biar ibu bantu. Oleskan lebih banyak. Sepertinya semuanya senang, ya. Apa Wednesday mencoba memakai riasan Halloween? Aku cuma ingin duri dari mawar-mawar ini. Hah? Apa aku terlihat cantik? Bukan begitu cara memakai lipstick. Kamu seperti habis makan tinta cumi-cumi. Biar ibu bersihkan. Tapi aku mau pakai lipstick. Kamu habiskan semua lipsticknya. Coklat? Petugas. Boleh minta sedikit coklatmu? Tidak. Ini milikku. Mau tukar dengan... Tidak. Bukan bola mata ini. Ini. Tula. Ups. Bukan ini. Gigi busuk? Ini. Ambil saja. Ini. Aku punya satu dolar. Oh. Terima kasih. Sekarang waktunya membuat kerajinan. Potong coklat batangan menjadi beberapa poto. Lalu letakkan di dalam mangkuk. Lelehkan beberapa potong coklat di sendok. Lalu tuangkan coklat cair ke dalam tabung lipstick. Lipstick coklat yang bisa dimakan. Wow. Biar ku coba. Terlihat cantik kupakai. Dan bisa jadi camilan juga. Portisia memang pintar. Ha? Ada monster di bawah ranjang. Ah! Monster! Cepat. Tekan tepul panik. Petugas! Kalian memanggilku. Ada apa? Ada monster di bawah ranjang. Tolong kami. Monster? Akanku periksa. Hmm. Sepertinya tak ada apa-apa di sini. Kalian pasti cuma mimpi buruk. Tidak. Tunggu. Akanku beri uang. Tapi lakukan sesuatu. Baiklah. Aku tak bisa menolak itu. Apa yang harus kulakukan? Ah! Sebuah bunika Barbie dan senter. Aku punya ide. Letakkan bunika di atas senter untuk membuat lampu Barbie. Sampai jumpa. Itu cara yang keren. Tidur dan nyenyak ya. Suara apa itu? Itu suara monster bayangan. Eh. Mungkin apa-apa. Aku lupa kalau minus nyenyak takut pada monster. Itu ibu peri. Hah? Halo. Tidak. Aku akan pergi. Sim salah, Bin. Ada apa? Ada peri yang menakutkan. Aku tak melihat siapa-siapa. Aku akan memanggil polisi. Petugas? Hah? Ula lula. Apa? Putriku takut gelap. Lihat. Dia gemetaran. Sebentar. Akanku ambilkan lampu. Ini dia. Aku mau menari lagi. Ula lula. Ayo kau akan tinggul. Rokawainya melorot. Jackpot. Aku punya ide. Lampu ini bisa dihias dengan kacamata hitam dan topi. Seperti sepupu Wednesday. It. Takut. Lihat. Ini sepupu it. Aku bisa tidur sekarang karena dia melindungiku. Tidurlah yang nyenyak. Aku haus. Kran itu pasti terhubung dengan saluran air kotor. Jangan sampai Wednesday meminumnya. Jangan. Ini air kotor. Tapi aku haus. Tunggu sebentar. Semangka. Oh, semangka. Semangka. Itu dia. Petugas? Yuhu. Apa? Bisa minta semangkanya sedikit? Cuih. Tidak sopan sekali. Tidak sopan sekali. Biji semangka. Aku ada ide. Akan ku tanam bijinya agar jadi semangka. Akan ku tanam bijinya agar jadi semangka. Cepat sekali. Sempurna. Bagaimana caranya kita bisa minum ini? Dengan kran pastinya. Kuambil krannya lalu masukkan ke semangka. Ini dia, jus semangka. Ada yang haus? Wow. Hmm, segarnya. Sepertinya dia membuat kekacauan semalam. Noda berwarna coklat. Ah, apa ini? Ada di tempat hero juga. Ah, apa aku buang air besar saat tidur? Eww, pelayan. Ya, ada apa? Bersihkan semua ini. Astaga. Eww. Tenang, ini cuma nutella milik Chelsea. Benar juga. Baiklah, akan ku atasnya ini. Dasar, tukang berantakan. Aku punya dispenser bebek untukmu. Si bebek kecil ini akan memberimu coklat yang kamu mau tanpa berantakan. Hmm, beri jempol untuk alat ini. Chelsea sedang mandi dengan begitu mewah. Sementara itu, Barbie sedang dimanikur. Memijat lembut kulit kepala. Aduh, sampo-nya masuk ke mata aku. Maaf. Apa yang terjadi? Lakukan sesuatu. Aku tahu. Akan ku usap dengan kapas ini. Bekas cat kuku membuatnya makin buruk. Aduh. Anakku yang malang. Pelayan, lakukan sesuatu. Oh, aku tahu. Makota. Makota ini akan melindungi matamu dari sampo dan air. Mandi pun selesai. Ah, syukurlah. Wednesday terlihat tersiksa ketika sedang mandi. Morticia menuangkan air ke mata Wednesday. Oh-oh. Waktunya memakai sampo. Tutup matamu, sayang. Sepertinya ini cukup. Sebentar lagi selesai. Ibu pastikan busanya banyak. Aduh, sampo-nya masuk ke mata aku. Sakit. Ibu, lihat. Oh, tidak. Seperti mata vampir. Apa yang harus kulakukan? Lihat, polisi itu sedang joget TikTok. Ini kesempatan Morticia untuk mengambil topi polisi itu. Hei, topiku. Cukup robek bagian atas topi itu untuk mengubahnya menjadi topi Pfizer. Ini dia. Topi ini akan mencegah sampo masuk ke matamu. Berhasil. Tidak ada lagi mata merah. Trik yang bagus, kan? Aku mau buang air besar. Iuh, airnya memerciku. Oh, sabun bom. Ini bisa membuat persikan keren. Akanku jatuhkan ke dalam toilet. Lihat gelembungnya. Akanku tambahkan lebih banyak sabun, bom. Chelsea. Astaga, hentikan. Pelayan. Cepat lakukan sesuatu. Astaga, airnya tak berhenti. Sebaiknya aku tutup saja. Aku tak tahu harus bagaiman. Oh, aku ada ide. Kepiskan balonnya. Kepiskan balonnya. Ini camilan untukmu. Permain toilet. Permain toilet. Pas sekali. Enak. Dorong. Saatnya membilas. Kamu tak perlu tisu toilet sebanyak itu, Wednesday. Terserah lah. Terserah lah. Oh, tidak. Tawileta tersumbat. Iuh, lebih baik kusiram sekarang. Oh, tidak. Air kotornya meluap. Astaga, ada apa ini? Selamatkan dirimu, Dings. Oh, hampir saja. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Bungkus plastik. Plastik, ya? Aku tahu. Peretikan plastik di mulut toilet. Semoga ini cukup kuat untuk menahan banjir menyijikan ini. Saat menyiram toilet, tekan plastik untuk pencegah air meluap. Berhasil. Ups. Terima kasih, Ibu. Hah. Jangan lakukan itu lagi. Menakutkan. Emak emas sedang menjalani USG. Saya duluan. Saya akan memberimu uang yang banyak. Oh, ya? Aduh. Belian seni belikmu. Saya harus duluan. Tentu saja saya harus memilih belian. Lah, uang ini tak berguna, kan? Baiklah. Mari kita lihat bagaimana keadaan bayimu. Saya akan meletakkan alat ini di pertanda sekarang. Hah? Lahir membeku? Alatnya juga membeku. Ups. Harus bisa lepas. Anda hampir membekukan tanganku. Bagaimana kita bisa membuat ini bekerja? Aku tahu. Saya akan memakai sarung tangan untuk melindungi dari dingin. Dan saya akan menggunakan pengering panas untuk mengeringkan esnya. Panasnya bekerja. Ada bayimu. Hai, Mom. Putri esku. Ayo bermain bola salju. Tangkap ini. Aduh. Cesaran tepat. Ada es di wajahku. Terima kasih, handuknya. Tunggu. Uang tunai. Baiklah. Gadis kaya selanjutnya. Sudah waktunya. Wow, aku akan menjadi sangat kaya. Baiklah, mari kita mulai prosedurnya. Ini dia. Mama, lihat aku mengambang. Ikan kecilku. Semprotan air begitu menyenangkan. Wah, kenapa mereka terus memukul wajahku? Ups. Maaf, dia suka air. Hah? Saya berikutnya. Kamu hanya punya satu dolar? Tidak mungkin. Baiklah. Saya akan melakukan USG untukmu. Tak perlu menggigitku. Ini membuatku gugup. Bayimu ternyata agak menakutkan. Oh, batu-batuku yang berharga. Lihat, Mami. Aku bisa menggigit kepala boneka ini. Geliranmu, dok. Apa? Hanya belajar dari yang terbaik. Oh, tidak. Aku minum terlalu banyak darah. Aku perlu buang air kecil. Cepat. Oh, tidak. Terlalu banyak jus. Aku mau buang air kecil. Semua es itu memeras kandung kamiku. Waktunya ke toilet. Oh, oh. Gadis-gadis itu semua butuh toilet sekaligus. Tenanglah, ibu-ibu. Oh, letutmu gemetar. Kami semua butuh toilet. Baik. Saya akan mengizinkan Anda ke toilet. Oh, tunggu. Satu persatu. Tunggu. Baiklah. Hanya satu orang yang bisa menggunakan satu toilet. Silakan. Ini lebih mirip tempat sampah daripada toilet. Ih, saya tidak bisa buang air kecil di sini. Berlian raksasa ini milikmu. Jadi Anda membawaku ke toilet yang bersih. Oh, sini nyonya. Bagus. Semuanya berwarna biru dan sangat dingin di sini. Terima kasih. Berlian itu milikmu. Oh, akhirnya. Rasanya legah. Giliranku selanjutnya. Saya akan memberimu seribu dolar. Wow, begitu banyak uang. Toilet Anda di sini. Terima kasih. Wow, toilet bertembal laut. Dengan kuda laut dan umur-ubur. Serasa berada di bawah laut. Oh, legah. Ini toiletmu. Aku ingin toilet yang bersih. Toilet yang bersih. Anda harus membayar. Saya tidak punya pilihan. Saya akan menghipnotismu. Anda akan tertidur. Aku masih punya keterampilan hipnotisku. Akhirnya. Apakah toilet ini terlihat familiar? Yang benar? Kamu membuang kotoran di atasku? Iyuh! Kiriman. Ini begitu berat. Aku akan kembali mengambilnya nanti. Apa di dalam kotak itu? Apakah itu untukku? Kotak besar, katamu? Oh, Tuhan. Itu Olah. Aku di sini. Untuk mengungkapkan jenis kelamin bayimu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku sangat bersemangat. Olah. Aku perlu membentuk ledakan besar es untuk meletuskan balon. Dan Pak. Biru. Yang berarti itu seorang anak laki-laki. Giliranku. Aku akan membayar kamu untuk mengungkapkan jenis kelamin bayiku. Marilah kita lihat berapa ini. Tunggu sebentar. Ini balonmu. Sempurna. Senang berbisnis denganmu manusia salju. Aku akan meletuskan balon dengan gunting. Hujan orb air merah muda. Anak cewe. Aku akan memiliki seorang putri. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan putri duyungku yang kecil. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Saatnya mengeluarkan kotak ini. Tunggu sebentar. Dia belum mengungkapkan jenis kelamin anakku. Giliranku. Tomo. Saya tidak dibayar cukup untuk ini. Tetapi oke. Saya akan menyisikan kotaknya dulu. Saya tiapkan balon untukmu. Tunggu sebentar. Saya punya ide yang lebih baik. Gunakan kentut saja. Hahaha. Udara tetap udara. Fiu. Tada. Balon mengungkap jenis kelamin anakmu yang berbeda. Terima kasih. Ini sesuai dengan seleraku. Saya akan menggunakan gugut tajam untuk melutuskannya. Iuh. Keluarkan kelelawar ini dari rambutku. Kita diserang. Pergi. Kelelawar jelek. Shush. Hah? Anak cewek? Aku ingin anak laki-laki. Saatnya bagi gadis-gadis hamil kita untuk mandi. Waktunya mandi, ladies. Siapa yang akan pergi duluan? Aku. Kekayaanku selangit. Jadi aku mandi duluan. Betap mewah ini sepenuhnya milikmu. Bagus. Apakah giliranku akhirnya? Eeh. Gadis miskin. Hahaha. Kala berenang bertema laut ini milikmu. Hewan laut favoritku ada di dinding. Baiklah. Aku bisa pergi sekarang. Oke. Saatnya untuk mengusuk bersih perutku. Aduh. Spons ini begitu kasar. Ini sakit. Waktunya menghabiskan sepeser untuk spons yang lebih baik. Bagus. Aku akan meletakkan alat gosok ini di dinding agar bisa membersihkan perutku dengan benar. Ah. Itu jauh lebih baik. Aku akan membuat alat mandi busa dengan alat ini. Uji suhu airnya. Aduh. Panas-panas. Aku butuh bantuan. Aku membawakan ember es. Bagus. Tuangkan semuanya ke dalam bak mandi. Wow. Cukup dingin untuk membuat kabut. Yeay. Dinginnya persis seperti yang kusukai. Terima kasih, Ola. Sampai jumpa nanti. Akhirnya. Mandi es, aku datang. Oh iya. Aku suka suhu yang membukukan ini. Aku bahkan bisa meregangkan kakiku. Beg mandi ini sempurna. Untukmu, kamu bisa mandi di beg mandi ini di sini. Bagaimana aku bisa muat di sini? Pergi dan beli sedikit privasi. Sepertinya aku harus membungkuk agar bisa muat di sini. Spons itu begitu kasar. Itulah mandimu. Mandi miskin untuk gadis miskin. Kalian semua membuatku kesal. Itu saja. Oh oh. Vampir itu tidak berbuat baik. Kita lihat siapa yang akan tertawa sekarang. Aku akan mengisi kepala pancuran mandinya dengan berwarna makanan hitam. Seperti itu saja. Aku akan meletakkan kepala pancuran kembali sekarang. Waktunya untuk bergumur. Lala. Hah? Kenapa airnya kotor? Oh Tuhan. Itu putul darah. Hanya darah palsu? Gadis-gadis ini perlu belajar cara bersenang-senang. Ya. Saat dia menuangkan darah palsu ke dalam beg mandi Elsa. Beruntun dia sedang tidur. Sekaranglah kesempatanku untuk menambahkan permen mata. Ayo lihat apakah dia bisa menyembuhikan ketakutannya. Hah? Ambil aku dari beg mandi pedara ini. Tolong. Sekarang siapa yang bersenang-senang di beg mandi? Nampaknya para gadis memiliki teman sel penjara baru. Dia adalah Mommy Longlegs. Ada apa dengan tatapan kalian? Aku merasa tak diinginkan di sini. Tunggu. Perut hamil. Aku ingin menyentuhnya. Berhenti menyentuhku. Kamu sangat menjengkelkan. Mau berlian untuk pergi dari sini? Wow. Mungkin angin dingin akan mendorongmu pergi. Aduh. Oh, berlian. Aku akan menjadi sangat kaya. Hah? Perut hamil lagi? Ambil uang ini dan pergi. Tidak. Aku baik-baik saja. Ambil uangnya. Au. Gadis-gadis ini begitu kuat. Apakah itu? Wow. Perut hamil di mana-mana. Jauhkan tanganmu dariku. Aku tahu. Perut monster. Aku keluar dari sini. Petugas. Bawa saya ke sel baru. Hahaha. Penangkut. Rasain. Tangan maka. Aduh. Aduh. Tolong, Pak Sipir. Apa yang salah? Lihatlah kakiku. Bengkat dan mengelupa semua. Eww. Gigi. Saya tidak bisa membantu Anda. Tolong. Saya akan memberikan berlian besar jika Anda mau. Berlian? Tahu tidak? Sepertinya kita bisa melakukan sesuatu untuk kakimu. Alat gusok kaki. Tinggal mengoleskan gusah terlebih dahulu pada bulu-bulu itu. Sekarang celupkan kakimu yang munyah. Wow. Rasanya enak. Kita belum selesai. Kuturan ekstra itu harus dilepaskan. Sekarang keringkan di atas mat tajam untuk pijatan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Nah, Anda bisa keluar dari sini. Berlian ini asli, kan? Wow. Tuang untukmu. Apa yang kamu inginkan? Tolong hilangkan selulit di perutku. Ah, tidak masalah. Biar saya pikirkan caranya. Aha. Saya butuh daun lidah buaya itu. Akhirnya ada makanan. Hah? Di mana makananku? Kebalikan makananku. Tak ada waktu yang lebih baik untuk mencari alami. Tuangkan gel daun lidah buaya ke dalam sebuah wadah. Buat lebih baik dengan kliter. Putri Duyung menyukai barang berkilau. Sekarang campurkan semuanya. Celupkan beberapa dengan jari Anda. Dan usapkan di seluruh stretch mark. Saksikanlah saat di mana kajaiban terjadi. Wow. Selulitku menghilang. Anda adalah seorang jenius. Terima kasih, petugas. Dengan ini aku bisa membeli mobil. Hah? Tolong. Saya juga ingin membersihkan kaki. Ini bengkak dan mengelupas. Lihat? Maaf, saya tidak bisa menghibur orang yang tak punya uang. Kasar sekali. Aku tahu. Alat pelepas bulu bisa berfungsi sebagai pengelupas kulit. Akan terus digulung di seluruh kakiku. Sampai semua kulit mengelupas hilang. Ah, begitu halus. Hah? Paku? Aku juga butuh itu. Paku dan palu. Apa yang direncanakan? Pepan paku untuk memijat kakiku. Ah, ini yang nomanya santai. Perutku sakit. Apa yang terjadi? Oh, tidak. Ketupanku pecah. Aku segera melahirkan. Oh, tidak. Seperti ada sesuatu di perutku juga. Ketupanku pecah. Oh, pingsan. Kedua wanita itu sudah gila. Oh, tidak. Aku juga. Ketupanku juga pecah. Persterakan di lantai. Oh, tidak. Aku juga mau pingsan. Tiga wanita hamil siap melahirkan. Tetapi hanya ada satu dokter. Saya datang. Saya di sini. Aku di sini. Siapa yang harus pergi terlebih dahulu? Saya. Saya akan membayar banyak. Tidak. Saya dulu. Saya akan memberi Anda sekotor penuh uang. Dah, aku tak mungkin menolak itu. Baiklah. Berbaringlah dan mulai mendorong. Dorong. Dorong. Bayi laki-laki Anda di sini. Wow. Dia terasa dingin. Pangeran es kecilku. Lucu-lucu. Ah. Dia membukukan jari aku. Sepertinya kita tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Giliranku. Cepat. Aku datang. Aku datang. Berikan aku uangnya dulu. Baiklah. Ayo. Dorong. 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 Aku berusaha sebaik-baiknya. Sidupnya kelihatan. Wow. Anak ikan yang gelisah. Oh, wow, wow. Bayi mau menamparku. Bayiku. Kamu wangi laut. Tolong. Saya di sini. Mari kita lihat. Keluar keluar. Apa ini? Jiji. Dorong. Aku mendorong. Rasanya sakit. Sudah dapat. Itu taring. Dia mengigitku. Oh. Kamu gadis kecil yang tajam. Lahirku. Sepertinya saya kehilangan banyak darah. Tampaknya dokter tidak bisa mengatasi semoga kacauan itu. Paling tidak para ibu akhirnya bersama bayi-bayi mereka. Yeay. Kamu paling tidak ingin menabrak sudut dengan perutmu. Aduh. Tolong aku. Mama. Mama mengantuk kepalaku. Wah. Sakit. Aku mendengar keadaan darurat. Oh tidak. Wanita hamdul menangis. Ini buruk. Aku menabrak perutku di sudut tajam itu. Itu berbahaya. Saya bisa membantumu. Tapi saya minta dibayar. Bagaimana dengan berlian besar yang berkilau? Aduh. Kamu menjatuhkannya ke jari kakiku. Saya akan segera kembali. Apa itu? Penjaga sudut. Mereka ditempatkan di setiap sudut tajam perabotanmu. Wow. Itu tak terasa sakit lagi saat aku menabraknya. Bagaimana denganku? Aku khawatir tentang sudut-sudut tajam di sekitar tempatku. Berliang. Ambil uang ini dan bantu saya juga. Saya tentu tak bisa menolak. Wow. Uang yang banyak. Jangan khawatir. Apa yang saya siapkan pasti sepadan dengan harganya. Pop it seperti masa mudra. Flounder akan ditempatkan di meja kerjamu. Dan Mr. Turtle di tempat tidurmu. Terima kasih, Pak Sipir. Saya merasa sangat aman sekarang. Aku sangat tidak nyaman. Aduh. Tutupan baru saja menutupi kepalaku. Ini akan memberiku benjolan yang tidak enak. Hah? Apa ini kotak tersembunyi? Wow. Banyak sekali barang keren. Potongan pelampung stick dan bubble wrap. Ya. Aku akan membungkus seluruh peti matiku dengan bubble wrap. Dan menaruh pelampung stick di tepiannya. Taruhan aku tidak akan mendapatkan benjolan sekarang. Ah. Begitu nyaman. Tahun yang berusaha. 2018. Tahun yang berusaha.